Intro Isak tangis mewarnai peresmian monumen tragedi tenggelamnya kapal motor KM Sinarbangun di Danau Toba, Simalungun, Sumatera Utara. Sebanyak 164 para keluarga korban tenggelam yang jasadnya hingga kini belum ditemukan larut dalam tangisan dan kesedihan saat melihat nama para korban tertulis di prasasti monumen berbentuk kapal yang menghadap ke arah Danau Toba. Satu persatu para keluarga korban yang tenggelam pada tragedi yang terjadi pertengahan bulan Juni 2018 lalu ini menabur bunga saat peresmian monumen di sekitar dermaga pelabuhan di Geras. Mereka juga memanjatkan doa untuk arwah para korban yang jasadnya hingga kini belum ditemukan pasca kejadian. Bupati Simalungun berharap keluarga tidak larut dalam kesedihan dan kepada pihak keluarga yang khusus beragama muslim saat memasuki bulan suci Ramadan bisa melakukan ziarah ke monumen tanpa perlu lagi menabur bunga di Danau Toba. Selain menampilkan 164 nama korban yang tak ditemukan jasadnya, monumen ini juga menampilkan titik koordinat tenggelamnya KM Sinarbangun berdasarkan data dari Badan Sar Nasional di mana kapal KM Sinarbangun tenggelam di lokasi 2.627 meter dari bibir pantai Tiga Ras atau 4.238 dari Kabupaten Samosir. Kami juga memberikan apresiasi kepada keluarga yang menyambut baik acara ini dan hadir semua. Bahkan ada tadi yang saya bilang dia pada saat tenggelam itu sama suaminya hamil 3 bulan. Sekarang sudah lahir anaknya, perempuan. Kami ingin mengabadikan ini agar ini tetap dirawat oleh pemerintah Kabupaten Simalungun. Mereka hadir ke tempat ini dibuat acara setiap 5 hari sebelum bulan puasa. Jadi sudah kita abadikan karena bulan puasa itu kan tidak sama selalu waktunya kan gitu Pak? Jadi 5 hari sebelumnya nanti ini dibuat akan menjadi monumen nyekar. Jadi siapa saja boleh. Tadi sudah saya katakan kepada keluarga, siapapun mau nyekar ke sini boleh. Ada tempatnya di situ, dia mau nginap di situ boleh. Tapi apa adanya? Dia bawa tikar, secara Kristen dia boleh, secara Muslim dia boleh, secara Katolik dia boleh di situ. Jadi semua kita sudah siapkan fasilitasnya. Dengan harapan kami, keluarga-keluarga lagi tidak ada nanti nyekar di danau itu. Karena kalau nyekar dia di danau itu, kurang baik untuk dilihat orang juga. Dan dia menabur bunga juga, membuat seperti ada suatu kerawanan, ketakutan orang nanti berwisata. Tapi kalau di sini silakan, dia mau ngapain? Kami persilakan. Ini akan terbuka untuk umum dan... Dari Sumatera Utara, Sjo, Anggerita Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih kerana menonton!